Halo Sobat Sriwijaya apa kabar saya hari ini berada di Jember kita akan melakukan trip sea skip jadi sore hari ini kita akan nyanset di payangan besok pagi kita akan sunrise di Pak Bumah dan video kali ini saya ingin mencoba berbagi tips buat sobat Sriwijaya yang ingin memulai foto landscape atau lebih tepatnya ke sea skip mudah-mudahan berguna buat sobat-sobat Sriwijaya yang ingin memulai foto sea skip jadi pantangin terus videonya jangan sampai ketinggalan sore ini kita akan berangkat ke payangan oke sobat kita udah sampai di payangan kita titip mobil parkir di Pak Yanto namanya sekarang kita ambil peralatan eh tripod tas jadi sekarang kita siapkan peralatannya seperti apa peralatannya yuk kita intip pas yang biasa saya bawa oke sobat kita udah sampai di spot apa aja biasa yang saya bawa jadi kita intip sekarang jadi yang pertama body full frame bisa full frame bisa PC terus beserta lensanya jadi kalau lensa untuk full frame biasa saya pakai 1635 atau yang lebih white biasa pakai 12 mili eh kalau APAC biasanya ukurannya itu 10-20 mili lah itu itu setelah lensa eh ini ada holder filter-filter bisa pakai merek apa saja kemudian beserta filter-filter filter-filter ada beberapa ukuran jadi untuk yang dasar aja biasanya ada satu keping GND ada satu keping GND reverse ada satu ND 6stop terus selain itu center biasanya setelah sunset itu pasti akan gelap jadi ini sangat berguna sekali nanti waktu saat kita balik pulang terakhir adalah tripod gunakan eh tripod yang kokoh yang kuat supaya apalagi untuk si skip apalagi yang senang bermain motion gitu kadang ada hantaman obat jadi dia tetap kokoh dan yang kedua adalah usahakan itu ada eh tripodnya itu ada spike nya itu kita ada spike nya seperti ini ini kalau kita putar dia ada semacam kayak paku begitu jadi waktu kita tancapkan di karang dia tidak akan bergerak beda kalau kita menggunakan tetap menggunakan karet biasanya dia agak licin jadi gunakanlah tripod yang kuat dan usahakan ada spike nya supaya tidak ada pergerakan saat kita memotret terus yang selanjutnya saat kita ke spot landscape sekali untuk kita ada kedatangan dengan sekali di spot kita usahakan dapat best angle nya best foto best komposisi yang kita inginkan selebihnya adalah bonus jadi kita sempat Oke nanti sekarang kita lanjutkan untuk pemotretan sunset di pantai payangan kamera sudah tersetup terus kita akan memasangkan filter eh jadi banyak pertanyaan kapan kita saat memasang GND soft kapan saat kita memasang GND reverse jadi di support kita kali ini obyek yang akan kita foto eh luasnya itu melebihi daripada jumlah horizon saya sarankan untuk menggunakan GND soft kalau horizonnya itu lebih daripada 60 atau 90% daripada ruang frame itu saya sarankan menggunakan reverse jadi itu bedanya antara GND soft dengan GND reverse kapan saat kita menggunakan ND saat masih terlalu terang ya gunakanlah ND mungkin ND bisa ND6 atau orang bilang sering ND64 atau ND6 stop itu bisa kita sobat gunakan jadi itu penggunaannya ND adalah menurunkan beberapa stop dari exposure yang masih over dengan perbandingan speed yang kita inginkan oke sobat jangan lupa membawa lap atau tisu ya karena biasanya kalau kita motosiescape pecahan ombak itu tampiasnya kadang-kadang mengenai lensa kita mengenai filter kita jangan jangan lupa selalu membawa tisu atau lap salah satu tips untuk moto motret splash atau motion usahakan di meteringnya adalah under satu jadi saat ombak datang karena dia berwarna putih kalau meteringnya nol biasanya dia akan over di payangan ini ombaknya cukup lumayan besar jadi disarankan untuk berhati-hati sekali untuk motosiescape ini jangan sampai kecipratan atau bahkan kameranya kadang-kadang sampai kerendam air akhirnya sampai sini jadi mesti hati-hati ya sobat kalau motret disini oke sobat itu tadi beberapa tips yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk besok kita akan sunrise papu ma jadi saksikan terus videonya Hai Selamat menikmati Dalam foto C-Skip, jadi kita harus perhatikan type chartnya Itu sobat bisa cari nanti di google banyak type chart per hari ini Jadi kalian tahu setinggi air itu akan seberapa dan harus berhati-hati Jangan sampai kita kena kecipratan ombaknya Jadi itu mesti diperhatikan Hari ini basah, jadi posisi saya tidak pas tadi Jadi ketika ada ombak sedikit besar, saya jadi kesihiran Buat sobat untuk yang mulai belajar C-Skip, mesti harus berhati-hati juga Sekali lagi perhatikan untuk type chartnya Pagi ini kita C-Skip di Papuma Jadi cuaca tadi cukup bagus Dan kita dapat momen-momen yang motion-motion yang bagus Jadi salah satu C-Skip itu kita motomotion Jadi kalau untuk motomotion itu gunakan speed yang bervariasi Jadi tergantung larinya ombak seberapa cepat Jadi sobat bisa mulai dari 1.4, terus naik ke 1.3, terus sampai bahkan ke 1 detik Jadi sobat bisa lakukan speed yang bervariasi dan akan menghasilkan motion yang berbeda Itu untuk motionnya Terus untuk white balance Sobat bisa pakai di Kelvin Kelvin dari 6.000 sampai 7.000 tergantung situasi ambient saat itu Jadi sobat bisa rubah-rubah white balance-nya tergantung selera Kalau saya selain Kelvin, saya gunakan WB-Shift Jadi WB-Shift setelah Kelvin yang kita tentukan pas, cocok buat kita, selera kita Baru kita beralih ke WB-Shift Untuk merubah tone-nya Jadi sobat bisa coba juga itu Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini Semoga apa yang saya share bisa berguna buat sobat untuk yang mulai belajar C-Skip Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video-video berikutnya Tentunya dengan topik yang berbeda Salam Fotografi Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video-video berikutnya